Sementara pada Rabu lalu pasangan Nani Endang Rusmini Arti Suyadni Priyasmoro mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan ke KPU Magetan. Keduanya mendaftar dengan didampingi ketua empat partai politik pengusung dan satu partai politik pendukung. Setelah Sujatno dan Ida Yuhana Ulfa resmi mendaftar calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan di hari pertama, giliran Nani Endang Rusmini Arti dan Suyadni Priyasmoro yang menyodorkan berkas peneftaran pilkada 2024 ke KPU Magetan di hari kedua Rabu lalu. Sebelum berangkat ke kantor KPU dengan menaiki Dilman, Bunda Nani dan Kang Suyad deklarasi di Tugu Pancasila Alun-Alun Magetan. Keduanya didampingi seluruh ketua partai pengusung yakni Golkar, Gerindra, Nasdem dan PKB serta partai pendukung PSI. Tadi disebutkan dari partai ada lima, mungkahan-mungkahan partai ini tetap solid sampai nanti di hari petoblosan sehingga kita bisa diantarkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Ternyata kita harus menang menjadi Bupati. Kang Suyad mengaku ingin mengatasi keluhan masyarakat di bidang pertanian dan pendidikan, serta mengembangkan pariwisata. Dalam pendapatannya pemerintah, maka dari diskusi kami dengan Bupati tadi adalah kita kembangkan wisata di mana-demana dan kualitasnya juga, infrastrukturnya juga, termasuk ekosistemnya, ekosistem wisata itu harus di-manajemen sejegikian rupa supaya lebih menarik, terutama pada para turis dari luar Magetana. Karena itu bisa dari betul menjadi sumber pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan pemerintah daerah. Pak yang Rp5901 miliar gimana Pak? Oh itu masih kita diskusikan dulu, karena dulu itu program saya kalau cabut, dan sekarang saya nggak pakai. Berkas pendaftaran Bunda Nani dan Kang Suyad diterima Ketua KPU Magetan, Noviano Suyide. Usai dilakukan pencermatan persyaratan, berkas pencalonan keduanya dinyatakan lengkap.